Pak Totok, yang satunya nih, Mas Ganteng Mas Torik Akbar, Pak Totok dan Mas Torik Pak Totok, sebelum kita mulai pergelaran boleh diceritakan terlebih dahulu sebelumnya, wayang jemblung itu mungkin bentuknya seperti apa atau sejarahnya seperti apa mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak sepetnya pengetahuan saya karena saya terus terang bukan latar belakang jalan tapi kalau saya biasanya menekuni tentang storytelling jawa juga yaitu seni kenterung ini hampir sama sebetulnya jadi kalau kenterung itu ya tersebut yang bercerita itu namanya galang kenterung tapi tanpa wayang kalau wayang jemblung itu sendiri itu bermacam-macam memang dari kata, diambil dari kata jemblung itu sendiri kata jemblung mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya jemblung itu kan betong suing gembleng, melenduk itu mengapa kok dikatakan seperti itu memang padawanya yang digunakan untuk cerita itu memang dari layang menak termina itu kan ada tokoh namanya jemblung marmoyo marmoyo marmati marmoyo marmati kemudian wayang tersebut disebut sebagai wayang jemblung tapi sebetulnya boleh juga wayang jemblung itu diberi cerita yang lain misalnya dari cerita yang kulit porwa itu juga masuk juga ataupun dari kalau malam hari ini kita ambil cerita panci juga jadi malah wayang jemblung itu malah sebelumnya tidak mengangkat cerita panci berarti malah awalnya cerita iya kalau kita buka di ensiklopati itu memang seperti itu tapi berkembang-berkembang gitu kemudian untuk iringannya itu kan ada macam-macam kalau di mana Mbak Nyumat di Mbak Nyumat Acapella Acapella itu Indonesia tangkeman nanti juga ada jadi ini nanti ditampilkan dengan campuran ya kadang pakai tangkeman kadang pakai gamelan ada pakai terbang juga berarti ini bisa dikatakan pertunjukan wayang jemblung tapi sudah dikemas lagi gitu dengan berbagai kreativitas Mas Ganteng mohon izin menambahkan kalau dari sejarahnya itu kan kesanian ini berasal dari Banyumat dan masih lestari di sana sebetulnya wayang jemblung itu merupakan perkembangan lanjutan dari sebuah kesanian yang namanya Muntiet dari kata Muyen dan Muntiet itu maksudnya Mulye ini Muntiet jadi sebenarnya kesanian jemblung itu kalau di Banyumatnya yang asli itu lima orang berkumpul di depannya itu ada sesaji ada tumpengnya ada ingkungnya ada jajan pasar dan sebagainya nanti kita bercerita begini-gini seperti bercerita biasa secara lisan dan iringannya secara lisan terus indenanya juga secara lisan terkadang juga ada tokohnya yang menari seperti ketoprak tapi secara sedikit dan juga kenapa dimendiat karena pulang-pulang itu kenyang sekali akhirnya tadi disebut juga sebagai jemblung oh gitu kemudian mas bahwa kita setelah dijelaskan tentang sedikit historis tentang wayang jemblung kemudian karena ini sesuatu yang mungkin tidak sering dipentaskan di kota Solo kemudian berarti saya belum pernah dipentaskan karena perkembangan kesenian jemblung ini sebetulnya ada di daerah selatan seperti dari Bayu Mas nanti ke di Purwakarta terus ke Purworojo Jogja itu keseniannya hampir sama secara lisan sebegerti ini cuma di Purworojo sepertinya sudah setahu saya sudah ada yang menggunakan wayang terus ke Kediri ke Karisedan Kediri itu sudah seperti Santi Suwaran tetapi ada wayangnya juga nah wayangnya itu bebas ada wayang kulit juga ada wayang klitik begitu kalau di sana dipakai untuk media jawa ceritanya juga bebas berarti tidak mengikat jadi bisa istilahnya bisa diolah dengan berbagai kreativitas sehingga wayang jemblung ini banyak potensi untuk bisa dikembangkan menjadi pertunjukan yang mungkin lebih kekinian betul betul menyambung lagi mas mungkin kan ini sudah mungkin bisa dikatakan asing di kota Solo namun kok penjenengan mungkin selaku generasi muda tertarik kemudian mungkin ada gak kesulitan-kesulitan ketika ingin menampilkan wayang jemblung ini di acara pada malam hari ini jujur sulit karena pertama kali saya mendalang jemblung itu tahun 2023 itu karena kepepet saya sedang mengikuti sebuah sarasehan di UNES dalam rangka acara Imbasadi Ikatan Mahasiswa Sastra dan Bahasa Daerah Seluruh Indonesia itu harus menampilkan sebuah kesenain daerah saya mencoba apa yang bisa saya lakukan seorang diri tetapi bisa menarik nah disitu saya mencoba untuk menampilkan wayang jemblung dengan durasi 15 menit dengan musik yang dikuasai saya sulitnya disitu Lanceng untuk malam hari ini Bapak lakon apa sih yang akan diangkat untuk pada malam hari karena acara Ambabar Panji ini kan sebelumnya bertujuan untuk mengenalkan kembali cerita Panji kepada masyarakat namun dari Dinas Kebudayaan ini pengen mencari media apa sih yang sebetulnya bisa digunakan untuk kembali menggabungkan cerita Panji apakah nanti kemudian kisah apa yang diangkat dan bagaimana itu bisa nge-match dengan cerita Panji itu apakah ada sesuatu yang mungkin ada trik atau mungkin ada proses tersendiri untuk untuk bisa menjadikan wayang gemblung ini bisa menjadi media untuk kembali menggaungkan cerita Panji selama apa Dinas Kebudayaan ini mengadakan ini sudah berapa kali ya ini sudah yang kelima kalau tidak salah dengan corak-corak yang berbeda ada ketoprak ada wayang gedok kemudian ada wayang orang ada sendera tari jadi ini merupakan suatu terbosan terbosan baru sehingga nanti bisa dikomunikasikan dengan masyarakat terutama generasi muda kita agar kenal dengan cerita Panji yang merupakan cerita dari Jawa asli jadi ceritanya bukan kalau kebayang kulit peruangan kalau ini kan generasi muda yang lain kita perkenalkan dengan seni jemblung wayang jemblung saya juga pernah mengentrung dengan cindilaras seorang diri di jalan tunggal tanpa wayang itu pernah juga ini kemarin hubungi teman-teman gimana Pak kalau kita gabung terus kita pentaskan wayang jemblung dengan mungkin corak yang agak berbeda ceritanya dengan karena Pak Toto dari Radia Pustaka mengambilnya dari manuskrip yang ada di Radia Pustaka ini nanti kita akan menampilkan kisah yang diambil dari manuskrip di Radia Pustaka apa cerita apa Panji Sekar itu Panji Sekar itu diambil dari itu karya dari Sinun Pangu Bono yang ngapeng sekawan kawan Paku Bono 4 jadi mungkin pemirsa bisa membayangkan bahwa ini nanti akan menjadi pertunjukan yang satu mungkin unik kemudian kayaknya juga akan penuh kejutan karena kalau dari pemaparannya tadi bahwa ini tidak hanya sekedar wayang jemplung tapi wayang jemplung yang digarap plus-plus gitu eksperimental saya mau izin matur kalau sebetulnya di Karisdenan Solo itu ada salah satu dalang wayang jemplung Mas Rizwus Kursnanta Putranya Pak Pelok itu juga serik maya seribus cuman ceritanya memang beliau lebih bebas kalau saya sebelumnya memang sudah saya fokuskan di Panji kalau yang di UNES itu memang yang lakuknya Joko Kembang Kuning yang dari wayang Beber itu seperti wayang Beber yang dirati Pusdokonan Joko Kembang Kuning setelah itu di Solo dulu dulu juga ada yang mirip seperti wayang jemplung secara komposisi cuman sekarang sudah suargi yaitu Ki Selamat Bundono walau wayangan suketnya itu mirip sekali dengan konsep jemplung ini kok rasa-rasanya semakin menggelitik wayang jemplung sebelumnya sepentahnya seperti apa mungkin satu lagi saja mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk pemirsa sekalian mungkin khusus generasi muda terhadap cerita panji mungkin ataupun kesenian tradisional pada umumnya monggo Bapak boleh Mas Ganteng juga boleh terutama untuk generasi muda itu sebenarnya sekarang itu sudah mulai ada kerentak untuk menyaksikan wayang terutama wayang belit buru kalau dimana-mana itu pasti penuh juga kemarin di tempat saya juga ada pegeliran itu penuh ini mungkin dari apa yang dilakukan oleh Dinas Kebundi dan Pariwisata ini menjadi sarana untuk mengenalkan ini kepada generasi muda generasi muda ini nanti akan terpancing untuk lebih mengenal lagi dengan budaya sendiri orang pangkling kalau budaya jadi istilahnya kalau ada sering dipentasikan itu nanti juga istilahnya bisa ngulina kalau kulina kalau terbiasa itu nanti akan akan tumbuh rasa cinta mungkin Mas Ganteng bisa menambahkan kalau dari saya sebatas karena saya anak muda jadi bagaimana anak muda itu juga berkreatif apalagi seniman-seniman itu yang sudah mengenal Panji kan harusnya juga menangani kepada teman-temannya sendiri kan apalagi cerita Panji itu kan juga fleksibel bawang merah bawang putih juga cerita Panji terus Andi-Andi Lumo juga cerita Panji bahkan FTV kalau entikannya Mas Rudy di Wira Tama itu kan juga cerita Panji nah itu kan bagaimana kita mengemas sebagai anak muda berkreasi berinovasi sehingga cerita yang asli Jawa ini juga terkenal jangan kalah sama drama Korea meskipun saya juga sering nonton apa-apa kalau kebudayaan itu kalau kebudayaan itu pasti akan terus berkembang singgungkan dengan budaya luar itu keniscayaan tapi yang terpenting kita sebagai bangsa tidak lupa dengan identitas dan jati diri saya kira kalau kita terlalu banyak ngobrol mungkin penonton sudah nunggu-nunggu seperti apa pementasan senwa yang jemblung pada hari ini lakonnya apa tadi jangan lupa Panji Sekar ya Panji Sekar mungkin terima kasih atas waktunya biar tidak terlalu lama kita akan segera menuju ke pementasan saja monggo Bapak untuk bisa mempersiapkan pementasan ya hadirin dan penonton gelar budaya Ambabar Panji pada malam hari ini mungkin sambil menunggu persiapan bisa kami infokan bahwa pementasan Ambabar Panji ini akan diselenggarakan setiap hari Jumat yang nanti mulai malam ini dan ke depannya akan di live streamingkan melalui kanal Youtube-nya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo jadi monggo pemirsa sekalian yang belum bisa melihat secara langsung bisa menonton melalui Youtube di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo saya kira sambung dereng ini persiapannya wah kok aku ditinggal Dewi mungkin tanpa berlama-lama lagi sekali lagi selamat menyaksikan selamat menikmati pemintasan Ambabar Panji selamat malam terima kasih dan sampai jumpa di malam berikutnya maturnuhun selamat menikmati